Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku akan bagikan resep masakan untuk bekal liburan di akhir tahun ya ini pas juga disantap saat musim hujan namanya patin pumbu pindang nah seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya simak video sampai selesai siapkan 1 ekor patin yang sudah dipotong direndam dengan air lemon ya kemudian dicuci bersih seperti ini lalu siapkan wajan dan juga tambahkan dengan minyak sayur ya sedikit saja siapkan bumbu ada 7 siung bawang merah diiris tipis 4 siung bawang putih diiris tipis daun salam, daun jeruk, serih kunyit jahe lengkuas, cabai potong 1 buah tomat hijau dan juga 1 buah tomat merah nah ini akan aku konsum terlebih dahulu untuk bawang merah dan bawang putihnya jadi disini tidak ada yang aku ulek ya semua tumbuhnya dipotong-potong bahkan dari jahe lengkuas dan juga kulitnya hanya dipotong-potong aja oke selanjutnya digonso terlebih dahulu minyak berbau harum nah untuk serihnya digeprek ya supaya nanti aroma wanginya keluar nah setelah berbau harum kemudian akan aku masukkan untuk cabai ini cabai merah dipotong aja untuk besar kecilnya sesuai dengan selera ya nah lalu masukkan 500 ml air tambahkan dengan bumbu garam untuk takarnya sesuai dengan selera kaldu jamur saus tiram dan juga kecap manis serta tambahkan sedikit gula pasir ya untuk membalanskan rasa oke masak hingga mendidih terlebih dahulu masukkan ikan patin kemudian masak hingga ikan patinnya matang jangan diaduk-aduk ya supaya ikan patinnya tidak hancur kemudian masukkan tomat hijau tomat merah cabai rawit utuh untuk cabainya silahkan sesuaikan dengan selera tingkat kepedasannya masukkan daun bawang yang dipotong-potong ini tadi kurang lebih satu batang terakhir masukkan daun kemangi dan masak sebentar kalau sudah matang siap untuk dihidangkan santap dengan nasi hangat sangat nikmat sekali ya oke demikian tadi saja resepku kali ini selamat berlibur di akhir tahun untuk sahabat aku semua di rumah selamat mencoba terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba